Selanjutnya, KPK juga turut memeriksa 17 orang saksi untuk mengusur dugaan kejanggelan harta kekayaan mantan kepala kantor Kijen Peacuka Yogyakarta, Eko Darmato. Kedubicara KPK Alipikri mengatakan, proses penyelidikan perkara Eko sudah selesai. Ali yang ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada hari Senin ini mengatakan, 17 orang yang diperiksa berasal dari sejumlah wilayah. Satu di antaranya berasal dari Jakarta, Pasuruan, dan Surabaya. Pada proses penyelidikan, KPK juga sudah berkoordinasi dengan PPATK, Direktorat LH KPN KPK. Selanjutnya, KPK akan memutuskan perkara ini naik penyelidikan atau tidak. Diketahui unggahan Eko Darmato yang kerap pamer harta kekayaan di media sosial mencuat setelah mantan pejabat Direktura Jenderal Pajak, Rafael Alun, diketahui memiliki Rubicon yang digunakan sang anak untuk penganiayaan. Setelah itu netizen ramai-ramai mengkritik Eko Darmato lantaran kerap flexing. Tak lama kemudian, akun Instagram Eko Darmato mendadak hilang. Meski akunnya yang bernama at-eko-darmato-bc sudah dihapus, namun jejak digitalnya masih eksis. Sejumlah warga netwitter membagikan unggahan Eko yang memamerkan gaya hidup hedon dengan tagar Bea Cukai Hedon. Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan tersebut, Eko terlihat kerap menunjukkan berbagai kendaraan bernilai ratusan juta rupiah. Bahkan ia diduga memiliki pesawat pribadi Cessna yang dibanderol harganya paling murah sekitar 340 USD atau sekitar 4,76 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!